Bukan Kak Jol, melainkan Aiswara Rai, pilihan pertama Karan Johar untuk peran Anjeli di film Kabikusi Kabigam. Film Kabikusi Kabigam adalah sebuah drama keluarga yang dirilis tahun 2001. Film ini masih melekat di hati semua pecinta film India. Sebagai salah satu film klasik dengan para jajaran pemain papan atas. Baik itu karakter Pooh yang dimainkan oleh Karina Kapur atau karakter penuh riang Anjeli yang dimainkan oleh Kak Jol. Setiap karakter dalam film memberikan sesuatu untuk diingat. Film ini juga menjadi salah satu film India terlaris saat itu. Film drama keluarga ini memiliki tempat yang sangat spesial di hati banyak orang. Dari lagu dan dialog hingga klimaks dari film. Segala sesuatu tentang film Kabikusi Kabigam adalah istimewa. Tetapi, tahukah kamu bahwa Karan Johar mendapat inspirasi dari keluarganya sendiri untuk menuliskan setiap karakter dari film tersebut? Dan Kak Jol tidak pernah menjadi pilihan pertama Karan untuk karakter Anjeli. Aiswararai seharusnya memainkan peran Anjeli di Kabikusi Kabigam. Dengan pemeran bintang seperti Amita Bacan, Jaya Bacan, Sahrukan, Kajol, Karina Kapur, Hrithik Rosan, dan Rani Mukherje. Penting bagi Karan bahwa setiap karakter meninggalkan kenangan sendiri bagi penonton. Karan awalnya berpikir untuk memilih Aiswararai untuk peran Anjeli. Dalam sebuah wawancara lama, Karan berbicara tentang hal tersebut dan berkata, Ketika saya melakukan casting untuk film Kabikusi Kabigam, saya mengetahui bahwa Kak Jol tidak akan dapat melakukan film tersebut. Karena dia sudah menikah dan mungkin dia ingin memulai sebuah keluarga. Saya pikir saya akan mendekati Aiswarya. Pada hari itu, pukul 3 sore, saya sampai di studio Kak Jol, dan saya pikir dia akan mengatakan tidak. Kami akan meneteskan air mata, dan saya akan pergi. Saya tentu saja merasa tidak enak, karena Kak Jol sudah bekerja dengan saya. Ungkap Karan dalam mewawancara lamanya. Namun Karan terkejut, saat Kak Jol menunjukkan kesediaannya untuk membintangi film tersebut. Mengingat hal tersebut, Karan menyatakan, Tapi saya tidak tahu apa yang berubah. Kak Jol sebenarnya ingin membuat film itu. Jadi, saya tidak pergi menemui Aiswarya. Tapi Aiswarya adalah pilihanku. Dan setelah itu, rangkaian kehilangan dimulai. Film itu akhirnya diperankan oleh Kak Jol, Dan Kak Jol memukau jutaan orang dengan penampilannya yang luar biasa dalam film Kabikusi Kabigam. Dan karakternya sebagai seorang punjabi menjadi favorit semua orang saat itu. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui kebenaran bahwa Kak Jol merasa sangat sulit Mempelajari dialog bahasa punjabi dalam film tersebut. Selain itu, Sahrukan akan mengganggunya di lokasi syuting dengan bahasa punjabi yang pasih. Ada banyak fakta lainnya yang mengejutkan tentang film Kabikusi Kabigam. Salah satunya adalah Putra Sahrukan, Haryankan, Yang berperan sebagai Sahrukan kecil, Yaitu sebagai seorang anak dalam adegan pembuka Kabikusi Kabigam. Begitu pula dalam filmnya, Johnny Lever dan putranya Jesse Lever, Juga berperan sebagai duo ayah dan anak. Bahkan setelah 21 tahun berlalu, Film Kabikusi Kabigam tetap memiliki tempat khusus di hati semua pecinta film India. Sobat info Bollywood Indonesia, Itu tadi fakta yang baru diketahui dari film Kabikusi Kabigam, Di mana peran Anjali, Pilihan pertamanya adalah aktris Aiswararai Bachan. Bagaimana menurut kamu? Jika Aiswararai yang memainkan karakter Anjali di film Kabikusi Kabigam, Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silakan di-like jika kalian suka dengan video ini, Subscribe channel info Bollywood Indonesia, Dan aktifkan tanda loncengnya, Agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, Seputar perfilman Bollywood. Terima kasih sudah menonton videonya sampai dengan selesai, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.